Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara musyawarah nasional Munas ke-19 Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia AFKSI yang berlangsung 10 hingga 12 Maret di Sanur Bali. Selain membuat program kerja dua tahunan, sejumlah isu sentral seperti revisi sistem kurikulum menjadi bahasan utama pada Munas kali ini. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia PB AFKSI Mardi Santoso menjelaskan, isu utama yang dibahas pada Munas ke-19 menyangkut revisi sistem kurikulum Fakultas Kedokteran Swasta menghadapi pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia maupun tantangan globalisasi di bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran. Dengan adanya perkembangan misalnya sekarang ini kita harus melayani masyarakat dengan asuransi yang dilayani pemerintah dengan program BPJS. Oleh karena itu pendidikan juga menyesuaikan diri dengan sistem ini. Karena pendidikan akan menghasilkan tenaga medis pada dokter yang nantinya akan bertugas di layanan kesehatan. Selain itu Munas juga membahas upaya membantu pemerintah terkait penyebaran lulusan dokter secara merata ke seluruh Indonesia. Memperbaiki kompetensi dokter-dokter di Tanair melalui revisi standar kompetensi, pengembangan sumbeda manusia terutama rasio dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Swasta serta penyusunan standar pendidikan dokter. Supaya jangan ada juga nanti ke depan isu bahwa waktu seterakan swasta itu adalah lulusannya lulusan yang kelas 2 tidak demikian. Harusnya swasta maupun negeri apalagi yang dari luar negeri masuk harus mempunyai standar yang sama. Karena itu kita bahas juga di dalam menyusunan standar kompetensi. Dan juga yang kelima itu penyusunan standar pendidikan. Ketua Yayasan Kesejahteraan Koropri Provinsi Bali, Anagung Gedeo Ke Wisnu Murti menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia, AFKSI, atas kepercayaan yang diberikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Warpadewa, selaku Tuan Rumah Penyelenggara Munas ke-19. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi kita yang baru 8 tahun, sementara asosiasi ini sudah berdiri 38 tahun yang lalu. Dan bagi kami berharap melalui musyawarah ini, Fakultas Kedokteran Universitas Warpadewa mulai dikenal secara nasional. Pada bagian lain, Rektor Universitas Warpadewa, Idewa Putu Wijana Beranam, Munas melahirkan rekomendasi-rekomendasi bermutu dalam upaya pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia. Ada rekomendasi yang baik gitu loh, rekomendasi yang bermutu, yang bisa dipakai sebagai model oleh Fakultas Kedokteran Suara di seluruh Indonesia untuk mengembangkan upaya dalam rangka meningkatkan pendidikan kedokterannya. Karena sekarang ini kan kita butuhkan dokter-dokter yang qualified, artinya profesional.